Hai ini teman-teman enggak usah khawatir ya Oh ini aduh rusak apannya biasanya sini aja yang rusak tinggal diganti ya Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua sebuah switch modifikasi yang rusak ini set motif ada dua nih ya ini yang 8 port dan ini yang 5 port ini sama-sama dimodifikasi 3 innya 3 poe 9-24 port ya dan satu poe ini sebenarnya enggak out aja in juga bisa tetapi lebih difungsikan ke out ya karena kalau yang in lebih baik yang khusus in Oke mungkin langsung aja ya ini sweet ini mati ya ini sudah ada arus ya saya tes ini masih ya dimati ini yang kita biar tahu ya yang terjadi apabila sweet modif yang kisah merupakan apabila sweet modifikasi kita itu mati itu kenapa ya mati juga ya ini juga mati ini kenapa bisa mati nah ini yang sering terjadi biasanya itu adalah tidak mesti sweetnya yang mati ya jadi yang mati itu kebiasaannya itu adalah di step down nya jadi teman-teman jangan langsung berasumsi ini sweetnya yang mati jadi kalau cuma step down nya itu bisa diganti ya kita coba cek ya kita buka dulu deh ya atau mungkin kalau teman-teman belum mau bongkar untuk memastikan kebetulan di di jack nya ini tidak dimodifikasi ya jadi masih standar 5 volt jadi kita saja dengan adapter 5 volt yang sudah colok kita coba kasih arus ya nah ini nyala teman-teman ya berarti kalau menyala sebetulnya untuk sweetnya tidak ada masalah ya berarti ini step down nya yang bermasalah atau rangkaian step down nya kita coba yang satu lagi yang ini juga nah ini kebetulan sama teman-teman ya ini penyakitnya sama nih ini masih nyala jadi sweet ini masih bisa kita perbaiki ya karena cuman rangkaian rangkaiannya aja ya mungkin kalau yang sweetnya mati saya juga enggak bisa betulin ya karena saya enggak sebetulnya bukan ahli elektronik ya jadi ini sudah ketahuan teman-teman yang mati cuma setelnya aja kita bongkar ya bongkar Hai kebetulan modelnya ini seperti ini ya ada diode 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 di kemudian ini enggak pakai ya jadi kalau yang nggak pakai berarti dia ini of in of bisa sebetulnya ya ini ini kan ada diode yang membatasi supaya enggak bisa keluar harus jadi dia hanya in aja nah ini ke step boom kebetulan cek power kita enggak motif jadi masih 5V cuman positifnya ada diode supaya enggak bisa in jadi cuman out aja hanya disini kasih keterangan out 5V jadi biasanya yang rusak cuman ini teman-teman step down aja ya coba kita ganti aja step down-nya baik ya teman-teman kita mulai untuk coba ini ya mengganti step down-nya ganti step down-nya ganti ini sudah kita siapkan set dan mengganti ini saya pakai sedun yang MP1584 ya teman-teman untuk penggantinya nih MP1584 ya kalau yang sebelumnya ini ini mini 360 ya bedanya kalau ini bisa maksimal cuman sampai 24v ya kalau ini bisa sampai 28v jadi enggak jauh beda sih ya kita coba ganti dulu ya kita copot enggak jauh beda sih ya 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 selamat menikmati selamat menikmati kita tes sebelum kita tempel ke positif dari speed kita tes dulu atau kita ukur dulu supaya ukurannya sesuai untuk voltase dari switch oke ya teman-teman kita coba ukur dengan ini kita tolok dulu ini ini tepuk negatifnya ini positifnya nih disini ya setelah setelah ini negatifnya saya tempel di sebelah sini kita kasih arus ya jadi poe arusnya ke in ya ini sudah ada arus 4,80 berarti ukurannya kurang besar ya kita pesan sedikit disini kita peter ke ininya selamat menikmati 4,96 cukup oke ya kita kasih ini sudah sudah cukup teman-teman kita lepas ini intinya diukur dulu sesuaikan dengan sesuai dengan supply power ini kan 5V ya kita sudah ukur ke 5V baru kita solter lagi ini sudah diganti step 2 nya teman-teman ya sudah ganti step 2 nya kurang kencang saya kencangin lagi oke ini sudah diganti step 2 nya coba kita tes teman-teman ya kita tes nah ini sudah menyala ya teman-teman ya ini lapunya menyala ini di out juga bisa in sebetulnya ini dari sini nyala dari sini juga menyala oke oke ya teman-teman jadi tidak usah bingung ya biasanya yang mati itu selalu di step 2 ya jadi sebenarnya sih ada baiknya juga ya jadi daripada kita mengganti suite ya itu harganya lebih mahal prostatine kan tidak terlalu mahal ya harganya tidak lebih dari 10.000 ya harganya di bawah dari 10.000 jadi itu ya teman-teman biasanya penyakit yang ada di suite ya yang kita modif 3 in ya supaya bisa selling backup ini atau 3 in 1 out ini ya yang ini saya rasa sama teman-teman oke saya buka sekalian semua aja oke teman-teman tau modifikasinya ya ini mungkin sudah save revisi-revisi ya bagaimana memodifikasi ini sama ini ada 3 diode ini untuk pwin dan ini tidak pakai diode untuk pwin atau in sebenarnya tapi lebih saya fungsikan ke BWO oke ya dan ini dia steptonya akan kita ganti ya jadi saya uji sekali lagi teman-teman ini ada powernya ya ini saya tes ini tidak nyala ya sekarang kita ganti steptonya sama a swap kelepas dan diseptonya selamat menikmati 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 sesuai 4,96 oke kita cukup kita tempel tempel ke sini ya temen-temen ya sudah tempel udah kuat ya kita buat tes ya apakah nyala apa enggak ya kita tes apakah nyala apa tidak tes di pw-in sini ya nyala temen-temen ya jadi itu aja temen-temen ya sebenarnya yang mati ya cuman step-down nya aja ya ini juga sama kebetulan sama penyakitnya ya memang di lapangan biasanya itu aja ya penyakitnya pada saat kita menggunakan switch yang modifikasi ya menggunakan step-down ini ini temen-temen nggak usah khawatir ya Oh ini aduh rusak apanya biasanya sini aja yang rusak tinggal diganti ya ya tinggal diganti Oke mungkin pada kesempatan ini itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya nextnya mungkin bisa saya tunjukkan ke video yang lain untuk kendala-kendala yang terjadi di lapangan ya pada saat kita menggunakan switch modifikasi atau menggunakan router yang sudah dimodifikasi yang mungkin rusak ya seringkali rusak ya kalau tak saat kena lonjakan listrik pada saat ada petir yang itu sering banget terjadi rusakkan udah sweet dan router-router kita modifikasi PWE seperti ini Oke itu saja yang bisa saya sampaikan yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng dan yang ingin bertanya silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat berjumpa lagi di next video hai 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 hai